Halo, selamat datang di bacaan hari ini, hari Jumat tanggal 24 Juli 2020, tidak terasa sudah sampai minggu terakhir dari bulan Juli. Kita lihat tiga kartu dari Lenorman ini, kunci komunikasi dan keluarga besar. Apa yang kita bisa ambil dari sini? Oke, saya akan fokus pada komunikasi, komunikasi yang tidak formal dan ini mungkin bisa tentang gosip. Gosip terkait dengan situasi kantor, situasi keluarga besar, situasi di mana ini sebenarnya adalah sangat sensitif kalau informasi itu bisa keluar. Dan karena kuncinya kebuka, somehow memang ada informasi yang terbuka begitu saja dan ini tadinya mau ditutupi ya, karena kuncinya tidak sengaja kebuka. Mungkin ada yang keceplosan atau yang mungkin tidak lagi bisa disembunyikan. Sehingga akhirnya informasi yang sebenarnya larinya ke gosip dan itu adalah hal yang mengganggu. Kita lihat sebenarnya ini adalah komunikasi burung dan kita lihat yang satu di sini juga ada burungnya. Jadi memang sebenarnya dia yang ngomongin itu bukan orang yang punya kuasa, tetapi somehow menikmati pembicaraan ini. Karena memang, eh tahu enggak hal seperti itu yang keluar. Oke, kita lihat dari yang pertama di sini. Kartu yang keluar dan jumping dari deck ini. Saya lupa lihat tadi nama decknya. New psychic and spiritual experiences are changing the way you view the world and yourself. Allow your spiritual gifts to open through study, prayer, and meditation. Oke, kalau saya melihat ini, sebenarnya situasi menggosip itu kalau dari sudut agama ya, ini dari mana aja, itu adalah hal yang paling buruk. Hal yang paling buruk yang buat kita, ah biasa kita kan cuma ngomongin namanya juga teman. Jadi dalam kehidupan sosial, membicarakan keburukan orang, itu kayaknya adalah satu hal yang biasa. Sorry, kalau saya harus mengatakan yang ada di TV dan semua kebudayaan populer kita, di mana kita menekan orang, kita tertawa terhadap hal yang, hal yang buat orang itu adalah sesuatu yang bukan, yang tidak layak diungkapkan. Itu adalah sesuatu yang menyenangkan dan hiburan. Dan saya sebenarnya sangat terganggu. Jadi ini juga ketika kita sudah sampai pada posisi teringat kita, nggak enak banget ada orang ngomongin kejelekan orang lain. Ya, atau barangkali ini juga satu informasi bahwa dirimu menemukan, nggak sengaja gitu, ternyata kamu diomongin. Ya, tentu saja semua orang ngomong kan di belakangnya kamu. Dan ini mengganggu, tapi kemudian kita sampai pada satu titik di mana biarkan orang bicara tentang saya, apa adanya. Atau mereka membicarakannya di belakang saya, sehingga saya juga tidak mungkin punya kesempatan untuk membela diri atau counter orang yang ngomong. Karena sudah tidak jelas lagi siapa sumbernya. Seperti itu, Ariel. Tadi namanya adalah messages from the spirit, your angel. Kemudian kalau kita lihat di sini, tiga kartu. Yang pertama adalah material and spiritual prosperity. Jadi sepertinya kalau buat kita, kita tidak pernah mempermasalahkan hal tersebut. Kenapa? Karena itu adalah buang-buang waktu dan kita fokusnya pada hal yang jelas. Material dan spiritual. Dan semua adalah yang terbaik. Karena apa? Karena pada saat ini kita melihat ke atas. Kita tidak mendengarkan ucapan orang yang vibration-nya itu rendah. Near future adalah passion ignited. Dan saya melihat ini semua lihatnya ke atas. Sehingga kita tidak peduli lagi pada perbincangan orang yang menurut kita itu bukan sesuatu yang layak untuk diladeni. Ya, biarkan saja dia bergerak. Karena the glory of the universe flows through me. Saya lebih besar dari apa yang mereka perbincangkan. Biarkan mereka menikmati apa yang menjadi perbincangannya yang tidak penting buat saya. Itu sama sekali tidak berpengaruh pada bagaimana saya mengumpulkan materi ataupun spiritualitas dalam kehidupan saya. Itu yang saya lihat dari hari ini. Dan kalau kita lihat bulan ada di Virgo. Virgo adalah ketika kita fokus dengan data. Jadi kalau omong ngalur ngitul itu bukan sesuatu yang menarik energinya Virgo. Ya, Virgo kalau energi aslinya. Ya, karena ini kan banyak energi kalau kita lihat dari sudut pandang orang ya. Energi Virgo sebenarnya lihat ke dalam komunikasi adalah hal yang utama karena pengatur Virgo adalah Merkurius. Tapi beda dengan Gemini. Gemini yang barangkali jauh lebih suka membicarakan banyak hal. Dan saya tidak sedang merendahkan satu zodiac. Tapi saya mengatakan energi itu berbeda dan ini adalah satu hal yang terjadi di semua tempat. Nah, pada saat ini Venus square dengan bulan. Dan barangkali ini yang membuat bahwa hari ini pembicaraannya adalah tentang bagaimana Venus yang begitu jelita itu mendapatkan tekanan tentang informasi yang dia tidak bisa membela diri. Ya, sepertinya itu yang dilihat dari sini. Dan kalau kita lihat Merkurius yang ada di Cancer itu juga square dengan Mars, maka memang pada saat ini omongannya kayaknya tajam. Sesuatu yang sebenarnya sifatnya adalah menyerang. Baik secara frontal atau dikonfrontasi ataupun tidak. Dan bulan matahari yang ada di Leo itu sendiri kan sudah menunjukkan bahwa pada saat ini energi untuk ngomong apa adanya, gak ada remnya. Ya, itu juga sangat tinggi. Jadi barangkali memang gak sengaja kita lagi bebas pengen ngomong. Ada orang lain yang bisa diajak ngomong bebas juga. Enggak pakai timbang rasa, terus gak sengaja ngomongin orang lain. Sementara pengaruhnya pada orang yang dibicarakan itu bisa sangat besar. Dan kalau kita lihat Saturnus di sini oposisi dengan matahari, maka sebenarnya somehow apa yang dibicarakan itu bisa berdampak tidak baik. Baik pada orang yang membicarakan atau orang yang dibicarakan. Dan Jupiter yang sextile dengan Neptunus ini barangkali bisa membuat masalah ini menjadi lebih besar. Walaupun kemudian juga ada kemungkinan dengan informasi yang blow up ini ada pemecahan atau jadi ketahuan siapa dan bagaimana sumber kebocoran informasi ini keluar. Ini yang bisa saya lihat langsung ke tarotnya hari ini. Oke, justice. Iya, sepertinya memang hari ini apa yang kita lakukan termasuk kita ngomongin orang lain gak jelas, gossip itu juga somehow akan punya pengaruh yang besar terhadap kita. Kita jadi hati-hati dengan mulut kita hari ini ya karena sepertinya the strength ini selalu ada yang akan kemudian meneruskan hasil pembicaraan kita yang kita anggap tidak terlalu penting tadi. Ya, sarannya adalah jangan membicarakan sesuatu yang di luar fakta. Dan ini King Oswald ini bukan tipe orang yang suka bergosip ya. Karena dia lebih ngomong apa yang penting aja. Iya, disini memang mau gak mau kita akan ketemu orang, ngobrol, cincat kanan-kiri, kemudian kalau di gambar ini karena saking enaknya, minumnya terlalu banyak ya, lihat pipinya warnanya pink itu menunjukkan dalam kondisi tidak terlalu sadar kita keceplosan. Barangkali jelas kalau buat kita bukan minuman keras, tapi kalau kita ngopi kelamaan di satu tempat memang lama-lama kan kita bisa dikorek-korek. Jadi, hati-hati hari ini fokusnya adalah tentang komunikasi karena disini juga ada Justice dan King Oswald. Itu keduanya adalah tentang komunikasi dan pertukaran data. Hati-hati, disini ada pihak kuat yang mungkin bisa membolak-balikan fakta sehingga semuanya menjadi runyam hanya karena kita gak sengaja keceplosan. Karena kalau kita yang membongkar sesuatu, apalagi salah dan memfitnah, dan yang difitnah adalah orang yang mempercayakan informasi pada kita, maka rasanya kita mungkin akan kehilangan banyak hal disini. Bisa kehilangan teman, bisa kehilangan kepercayaan. So, be very careful dalam berucap hari ini bukan karena agresifnya, tetapi mungkin banyak orang yang punya kepentingan untuk mengkorek informasi dari kita, tetapi kita tidak sadar. Situasinya, peace. I choose peaceful thoughts, words, and deeds for myself. I strengthen the foundation of peace in the world. Jadi, ya ini peace-nya adalah jangan manas-manasin orang, apalagi ngomongin kejelekannya orang. Challengenya itu play, jadi gak sengaja. Kan kita bercanda aja. Kan seneng tuh sambil nyindir-nyindir, matanya dikedip-kedipkan gitu ya. Kita gak tahu bahwa itu ternyata punya pengaruh besar. Guidancenya adalah partnership. Ya, kalau dia partner kita, mitra kerja kita, kita akan bekerja sama dengan dia. Ya, kalau itu kan satu privilege buat kita mengenal dia lebih dalam. Karena dia mitra kerja kita, tetapi itu tidak memberi hak pada kita untuk membocorkan bagaimana dia. Di balik aja, kalau misalnya kita bekerja sama dengan dia, Kemudian kita juga banyak membutuhkan bantuan dia, misalnya kita gak bisa kerja pada hari ini. Dia yang cover kita. Kemudian gak sengaja dia ngomong, oh dia gak kerja, dia semua yang kerjain saya. Kan kita juga gak ingin diperlakukan seperti itu. Jadi, fokus, pause, artinya ketika ada orang membicarakan sesuatu yang buruk dan kita bisa memperburuk suasana dengan menambah-nambah, maka lebih baik kita diam. Diam. Kita berterima kasih dengan situasi bahwa kita bisa melihat bahwa orang lain membicarakan sesuatu, tapi kita tidak dalam posisi yang ikut memperburuk situasi. Oke, jadi hari ini sepertinya memang tentang komunikasi yang bocor, ya tetapi kita dalam posisi yang jauh lebih spiritual tadi, supaya tidak membuat semua menjadi makin runyam, ya. Dan walaupun kita punya informasi tersebut, tetapi kita memilih untuk fokus pada material dan spiritual prosperity. Oke, when it ends, dari sini. Semoga membantu. Salam hati dan cahaya.